Salam jurnalisme untuk seluruh sifitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di auditorium Universitas Andalas Padang. Tepat di belakang saya sedang berlangsung pendaftaran ulang mahasiswa baru jalur SBMPTN 2019 dan seleksi wawancara beasiswa bidik misi 2019. Mahasiswa baru SBMPTN 2019 melakukan pendaftaran ulang dan seleksi wawancara beasiswa bidik misi di auditorium Universitas Andalas pada 16 dan 17 Juli 2019. Hari pertama terdiri dari tujuh fakultas yaitu Fakultas Kedokteran, Matematika dan Ketanian, Teknik, Keternakan, Farmasi, dan Kedokteran Gini. Hari kedua terdiri dari 8 fakultas diantaranya Fakultas Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Teknologi Pertanian, Kesehatan Masyarakat, Teknologi Informasi, dan Keperawatan. Kediatan ini diadakan dari kogakan pagi hingga 4 sore. Mabah penerima beasiswa bidik misi diarahkan untuk melakukan wawancara dengan tim kemahasiswaan dengan membawa kelengkapan dokumen yang ditentukan. Sedangkan Mabah non-bidik misi langsung melakukan verifikasi dokumen dengan tim yang sudah ditugaskan di auditorium. Ya, pada satu data yang di-scan itu kayak fotonya 3x4. Terus ada kakak, ada surat penyataan yang di tanda tanah ini. Ada seorang kesehatan untuk kesehatan kemarin. Ada dua. Yang pertama, mahasiswa bidik misi, wawancara bidik misi. Wawancara itu dilakukan oleh Wakil DAP 3 di luntung 6. Setelah wawancara, mereka berifikasi dokumen dengan setahun yang tiga. Setelah itu, mereka mendaftar ke Bank Negeri. Setelah mendaftar, mereka ke Bank Negeri. Bank Negeri nanti mereka mencetak kartu mahasiswa sekalian bekas pening di Bank Negeri. Setelah itu, bagi mahasiswa yang belum mencetak kartu kesehatan, mereka mengurus ke BPJS. Pendaftaran ilang Mabai ini disandut oleh mahasiswa dari berbagai jurusan yang memiliki pencintu masuk auditorium. Selain itu, mereka memberikan stand sebagai bentuk pengenalan jurusan untuk Mabai. Semoga pendaftaran ilang Mabai, siswa baru, jalur SBMPTN 2016, dan eleksi wawancara Biasiswa Bidik Misi 2016 berjalan dalam lancar. Saya, Yadiyah Satyadrova, dan Gifra Satyadrova, daripada melaporkan di Gentara.